Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Santonyomon Untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan ke dalam konten Youtube Mbak, majikan setan Wah, dijenengi karena bojoku ini majikan setan Pie mbak Aku kutu pie ini mbak Aku kutu, mau tanya ya mbak Boleh, boleh, boleh Yang banter mbak Jangan bisik-bisik nanya Oh, ini lho buat tanya 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 Oh, ini lho buat headset mbak Oh, ini lho buat headset Headsetmu ini 10 dolaran Waduh Suara ini kayak keresek Keresek, 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 keresek Aku sih ngerungok, aku kupingi lorong, mbak Ngesek, nge-sak Bisa main copot Ben, celing Suara ini, ben, cuos Udah cuos Nah, itu cuos ya mbak Pie Ini, ini makanya ya Saya itu kan mau ada Dapat contoh Orang bonggung Terus mau nikah Ngajaknya ngajak nikah Nah, saya nggak punya Hukumennya Identitasnya yang di NTP Kakak Suara cerai Itu nggak punya Oh, samen nggak punya Fotonya nggak ada Samen cing Gak headset Samen nge-wayel Dipengenggai headset Orang usah Gak headset Enggak Nggak Saya itu nggak adain Saya sudah lepas Eh, terus Lanjut Gimana Terus itu gimana Mas Bapak harus pulang Iya, samen Merenil Oh, iya Nanti tanggal 21 Sama adik saya Adik saya akan ngurus Adik saya akan mau nikah juga Sama busnya Itu Loh, berarti langsung luruh ini Iya, kan Aku masih ngurus itu Adik saya akan juga pulang Kemarin Tanggal 7 dateng Nanti tanggal 21 Mau kesini Mau tanya Nanti mau minta tolong Sama Pak Santru Loh Sampai berarti Uang luruh Sengarepi rabi uang luruh Iya, iya Lu satu saudara Mantep Enak dibareng Lu, iya Yang lakukan Belum ada itu Mas Kontraku masih satu tahun Ini, Pak Ini, nggak masalah Kontra ini Nggak jadi persoalan Yang penting Lanangannya Senggelam Rabi sampaian Terus Lanangannya Bukan kriminal Lanangannya Orang baik-baik Kerja bener Sampai 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 Bakul Daging Bakul Babi Sampai Bagus Sampai Bayarannya Sampai 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 ngawori sampe loruh lu pacarnya korang aku kira pacaran loruh karena dia kan memilih mana yang baik, mana yang bener enggak, mereka ngajak rabi kabe karo sampean kayaknya satu juga iya, tapi aku males juga marah, cemburu kok gede wuh lari sampean mbak ngawori sampean umur piro seket limo man seket loruh seket loruh seket loruh yang menyenangkan umur papak limo yang si jinai berapa? umur sekangang puluh waduh numpak siupai umur sekangang puluh dituwa kok, kok perawing ngisah nih eh umurnya sih umurnya sih yang siupai ini yang siupai ini wuh masuk masuk mbak sip udah, gaskin ayo jadi api sih uangnya gak merokok iya sampean rondo rondo tapi kan suratnya di pangan rayap kan di pangan rayap terus ini harapnya rapi masuk wess pokoknya sampe duluin Rene ya enggak ngobrol pas aku rapi setiap ragin di Indonesia dengan anakku orang itu hmm anaknya sampe berarti harus gede-gede anakku ini sito bahasa Indonesia kok aku subscribernya sengkau Amerika gak bisa ngerumaknya biye anaknya cuma satu saya mau tanya ya mas boleh boleh umpama 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 bisa gak dihaku anaknya dia saratnya apa anaknya mau dihaku anaknya Pak Ijo loh ini anaknya sampe itu berarti anaknya Pak Ijo lah masalahnya umurnya Piro anak umurnya 30 wah gak bisa mbak kadung tua gak bisa jadi kecuali apa ya ya gak bisa mbak kecuali ya kecuali ya terus warisannya diwekno sekolah bapak itu diwekno anaknya sampeyan diatas namakno anaknya sampeyan nah yuk berarti parwan di dol terus parwan yuk yuk diakuan anaknya gak bisa tapi yuk dulin-dulin ini yuk bisa golek-golek no gawean yuk ehm gainan ini kising rotak aku bingung ktp ini gaya kuih ngomong gaya jaminan jaminan di biro ga iso ga iso ga iso ini dijeng sampai dan tanda tangan ayo dijen terus 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 rong tahun tambah rong tahun tambah yang ingin di Hongkong terus enggak anak er abineng boleh wong ini rondo-rondo nih wong Hongkong singus pegatan itu terus diana lu aneh sammen wedo juga popo sammen jeng sammen gore nih kone sammen usulai KTP sammen anak bayaran sammen jeng halo ya ngewangi 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 sammen dodol peyek dodol gorengan ketika umpamanya itu hidup dan mati itu kan ada di tangan Tuhan kapan kita mati gak tau si 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 menengok si ini HP ini bok tutupi salonnya speaker ngisuh rapora suaranya pokoknya nyendak nyendak kadang banter kadang ngiri kadang banter kadang ngiri iya 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 wis wis benak enggak wis wis siap lanjut lah umpamo ya ini kan aku gak tau gak pernah pengalaman itu ya umpama sebelum residennya Hongkong keluar gitu umpama pasangan kita itu yang umpama si si suami kita itu meninggal gitu jukupan kita gak tau itu gimana mas jauh sammen permanen loh apakah harus ada jaminan yang dari suami enggak suami sammen meninggal sammen permanen loh yang penting kan meninggalnya baik-baik tidak kriminal tidak kasus enggak sammen racun kan ya enggak lah umpama saat ini dia benih loh nah yuk sammen rawat semuanya gak ada masalah sammen sampai akhir hayatnya dia kalau belum sampai permanennya keluar dia sudah meninggal yuk sammen otomatis keluar permanen makanya sebisa mungkin kalau sammen masih bisa bekerja ya bekerja saja gak apa-apa mungkin ini kan seket loro bekerja kalau sammen moco sanggi misalnya dibuka notoko Indonesia atau bisnis apa yang yang sammen bisa jalani ya jalani saja gak apa-apa yang sammen juga punya MPF sammen juga bisa kerja jadi kalau suami meninggal pun sammen ada tabungan terus peninggalan suami suruh tulis wasiat atau bagaimana gak ada masalah itu senikah haiwis ya itu gini gini loh mas kan itu kan ngajak saya terus nikah kan saya bulet saya sama nanya nekat biar bulet kok uangnya bulet saya itu orangnya gini aku kalau nikah itu karena saya udah punya pengalaman dari suami kayak gitu jadi kalau punya suami itu enggak ada sih you all have mene-mene aku tuh gak mau walaupun di Indonesia itu gitu sama gitu loh jadi saya tuh gak ingin hidup saya dilantarkan lagi kayak gitu ya terus mau suruh ngomong sama anaknya kalau kamu memang bener-bener aku ingin jadi sahabatmu ingin jadi sahabatmu orang suami istri itu kan bisa menjadi sahabat biasa menjadi suami bisa menjadi seorang ayah dan saya juga gitu menjadi sahabat menjadi seorang istri bisa menjadi seorang ibu kan seperti itu terus semuanya ada gitu loh ibu kan terus dia itu ngomong sama anaknya saya mau nikah sama amui ambil panggilkan amui anaknya gini oh gak usah nikah sama amui nanti kan ada namanya apa itu namanya pakai namanya dia itu nanti dia itu biasa muasai rumah lah terus ini itulah katanya gitu terus aku bilang terus dia enggak kalau aku nanti enggak nulis masalah asuransi sama gitu Mas Sandro nanti asuransinya dikasih berapa persen kalau dia mati itu loh maksudnya kalau uangnya mungkin kasih sayang nggak mungkin kasih anaknya ya Mas Sandro gini loh Mbak kalau sampe mau menikah ya diberikan jodoh dan dari dulu dia masih sabar yang ngetani sampe an nah ya itu anjanya jodoh lah kalau masalah sampein diterlantarkan dan semua sampein ke Hongkong itu loh bekerja dan bisa cari uang bisa bisa kerja bisa kerja kan si kong tung wah oke lu kong ying mana oke lu terus yang ditakutkan apa sampein menikah ya ketika menikah ya kan ketika bayangan sampe nanti bawa laki-laki begini begitu ya sudah sampein menikah itu dikasih satu level lebih baik privilege sampein bisa bekerja yang gajinya enggak cuman 478 bisa 12 ribu bisa 15 ribu bisa 16 ribu ya kan privilege jadi kalau masalah bojo ya sudah ya kan orang Hongkong itu kalau tua-tuanya dia mau ngajak nikah itu sebenernya dia gak mau keloyan yun dan dia dan dia gak mau dirawat sama anaknya dicelatu-celatu makanya kan kenapa banyak orang Hongkong itu ngerawat orang tuanya cari cece Indonesia ya ini cece lah kalau sampein dijadikan istrinya ya kan dia mau ditemenin ditemenin ngobrol ditemenin cerita mungkin nanti jalan-jalan sampein kan ya lumayan ada levelnya naik saya itu tambah usianya tua menikah saya tambah bahagia sampe ini lu wis kesel nang Hongkong pirang puluh tahun coba naik tua sampe koyong ini umur seket luruh tak tako ni sampe pirang tahun nang Hongkong lu bilang tak berapa tahun ya nah tak tako ni jajal sama uro jawab po pirang tahun pirang puluh raso ngitung mas nah ke tahun piro wis tak hitung no raso ngitung ke tahun piro nah selikur tahun lho rong puluh tahun umurnya sampe seket meh separuh kurang didik uripe sampein dari naik Hongkong yang sampein disenengi wong hongkong dijak rapi ni aku gaspol orang katik rim gaspol kan aku itu masih mikir nah iya kakakan rawat sampein nah ini majikannya majikan sampein ini ini majikan ke piro apa majikan siji 14 tahun 15 tahun iya engga nah itu ni luruh 1 2 3 4 majikan 4 21 tahun 4 majikan berarti yang paling suwe pirang tahun 8 tahun nah mesti mati engga engga aku engga mau kerja engga bayi baru lahir sampein 8 tahun dan sejak itu ada orang yang ngareping ngerabi kayak koncow rup mikir mikir apa mana anaknya gede anaknya umur 10 tahun sampein itu layak dan berhak untuk bahagia meskipun tua yang mendukung ya berarti mas iya 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 nanti foto-fotoan ya sama bojoe foto ambung-ambungan apa pas kelon di foto apa dikai bukti di imigrasi aku punya foto-fotoan tapi waktu ulang tahun iya 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 teammates maka tu iya kamu iya bos Lo iya amo romantis ya kayak gitu enggak papa aku tuh seneng makanya saya bantu sebisa saya apapun itu kalau urusan pernikahan kita enggak perlu bicarakan di sini nanti datang ke rumah saja kita ngobrol bagaimana seperti apa teknisnya nanti sampai tak tunjukin sing wedok si kait umur petang pulau loro sing lanang wis umurnya pitong pulau limo ennek jeng Rabi Yohan temanku itu ada lu yang umurnya masih oke bagus Hai istirawat eh ditunggu ya dintek ditunggu ya sampai sapiro sih Hai eh kemarin itu ngomong gini loh Mas Atro ngomong-ngomong tuh gajiku tak nabung di ngomong sini aku sekarang enggak mau beli tanah lagi aku bilang gitu nanti aku kalau nikah biar aku punya uang terus bisa bisanya cepet turun siapa yang ngomong itu aku loh dirimu lu yung enggak yusin lanang duit telapu kok duit sampaian enggak aku itu cuma ngomong iseng gitu Mas ngomong ngomong mau dikasih kasih tambah berapa kamu dianggung makanya tuh enggak aku enggak ngomong duit kok enggak usah ya enggak usah dibangku dibangmu aja penuhin biar bisanya cepet turun gitu iya enggak usah ada di rekeningmu aja yang penting cukup jadi nanti biar biar percaya bahwa kamu bisa ngidupin aku ngomong ngomong neng ngomong sok wis iya mantul wis wis gas pos esok boleh ya aku mau diperaih Hai nek rei dan tanggal 21 baru libur boleh-boleh tadi mau libur itu harus harus kontak dulu sama si bos jelali ya aku tuh kok aku tuh karena wedang kopi ya nggak kabutan kan aku ngomong kopi aku aja di tukang lo kopi saset mencret wedang kopi pedang kopi ini apa ya pokoknya yang enak lah sampai ngerti deh wedang kopi enak ibi yeng kan masuk aku kan nggak pernah ngomong kopi itu Mas yuk kan takut bujuhnya wedang kopi di tukang lo kopi yang enak di tukang lo kopi di tukang lo kopi di tukang lo kopi ngerti ku itu HP di korang hajur guys aku itu kalau makan di restoran pulang itu sakit rot aku podo makan lah pesannya kalau jangan lodeh kalau sayur kates 180 dolar 3 manrong dina wena campur sambil timbangannya makan sak dodoan 500 ngetek no duit aduh makan nih calonnya sampai kepir-pir open-open ini gampang tempe katanya gini katanya gini aku kalau makan di rumah majikan kan tak butuh ya makan ku sama sayur sama tempe sama sambal dia itu cuma ngirim-ngirim gambarnya nangis masa makanmu kayak gini enggak? ini aku memang kopi gambar nangis gambar nangis mbak Tue itu gambar nangis hongkong istimewa aku libur gitu bukan anaknya libur juga anaknya kan kerja di rumah sakit gitu yang makan aku enggak mau aku enggak mau makan di luar makanya ya masa makan orang tiga oh anaknya dia kerja di rumah sakit? iya anak kan iya saya memanggil mbak katanya si mbak mbak dicariin tuh anakku itu anak Indonesia atau apa gitu loh biar nikah gitu iya kalau anakmu mau kalau enggak cinta itu kan enggak harus dipaksa bahasamu mbak luar biasa terus kalau kalau gitu ya mas Sandro dia itu selalu nanya sama saya apa kamu enggak apa kamu itu begini loh aku kan udah tua kamu masih muda apa kamu itu enggak ketun itu bahasa ini bahasa apa mis bahasanya Indonesia itu enggak ketun apa kamu enggak 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 ya mis ibu memang jodohku ya enggak terima apa adanya enggak apa adanya kan kita mencintai jodoh yang dari Tuhan itu ya kan enggak pandang rupa enggak pandang harta yang gitu yang penting kita cukup hidup cukup dimakan kita sehat bahagia kita syukuri apa yang ada kita hargai apa yang ada kita saling menuntut bilang gitu siap adanya enak katanya enak itu kamu makan makan apa aja bisa katanya dia itu sama makan apa aja dia itu bisa gitu sama tapi dia enggak 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 maksud itu enggak 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 dan mau ya udah seumur kan enggak 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 aku itu orangnya gini jadi wanita itu setia menghargai apa yang ada jadi lebih baik itu benar daripada gak benar, aku bilang gitu kalau aku satu, ya satu dia itu khawatir aja mas Sandro, dia itu selalu nanya, kapan kita mau nikah tanya gitu kapan, kapan kapan, kan aku masih satu tahun, tahun depan tahun depan lama banget ya nunggu, memang lama banget terus itu kan sama anaknya itu gak boleh dicimeng gitu suruhnya aku itu dicimeng dicimeng jadi pembantu gitu ya nah, terus aku bilang gini, aku itu punya harga diri, punya prinsip kalau aku cuma dincek dincek aja sama laki-laki, saya gak mau gak bilang gitu, bahwa itu aku gak mau aku bilang gitu sekaya apapun banyak aku pun gak mau terus ngomong sama si anaknya gini ngomong sama anaknya itu pertama ketemu saya itu marah si anaknya, bener lah hmm marah itu, ngomongnya itu mukanya kan aseng gitu ya masantro terus yang papanya bilang gak amui kok maunya dikasih uang ya pergilah dia katanya hmm dia gak mau ayah pergi katanya ulang Indonesia katanya gitu iya aku bilang gak mau nah bujunya kemana bujun apa eh meninggal oh bagus berarti kalau meninggal ini berarti setia iya meninggal dikasih uang nanti nanti daftarnya disatin atau di dunmun yang lebih cepet ben gak pakai lama oh terserah masandro oke siap kita yang atur nanti aman saudaraku itu kan tanggal 21 kesini mau minta tolong masandro juga yowes bareng-bareng nanti kita nikahin rame-rame dan kabin tang oleh KTP alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah puji Tuhan Yesus baik ya jelas dong wajib pasti baik samen ya baik aman tenang saja ya orang baik pasti ketemu orang baik amin amin jelas itu gak usah khawatir ada saya ya mantep lah pertolongan ya saya percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya jadi Tuhan ya dan amin wah oke ada majikannya telpon siap laksanakan ya udah terima kasih Tuhan memberkati ya God bless you too yow bye 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 mantap pokoknya jos gandos dua pasang pengen cikoknya begang ya si temen temen ya pokoknya gak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan semuanya hajar guys menikah ending happy ending hidupnya di akhir hayatnya merasa bahagia dan itu tujuan kita bersama keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye ya 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 ya